Partai Demokrat pernah merespon soal janji Anas buka-bukaan usai bebas. Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng, bebasnya Anas tidak ada urusannya dengan Partai Demokrat. Janji akan buka-bukaan ini disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Lusantara Gede Pasek Swadika usai mengikuti pembekalan anti korupsi di KPK pada awal Maret yang lalu. Gede Pasek mengaku akan ikut menjemput Anas saat bebas dan segera melakukan pertemuan dengan agenda yang sangat penting. Termasuk akan memberikan keistimewaan pada Anas Urbaningrum untuk memilih posisi struktural di Partai Kebangkitan Lusantara. Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng tidak khawatir dengan rencana Anas akan buka-bukaan usai bebas. Menurut Andi, bebasnya Anas tidak ada urusannya dengan Partai Demokrat. Mas Andi, Mas Andi, istilah top sedikit Mas Andi. Menurut Andi, PKN menyebut kalau misalnya Pak Anas setelah bebas nanti akan menyampaikan sejumlah hal yang menempatkan tentang Demokrat bagaimana, Pak? Ya, kita tunggu saatnya. Jadi enggak mengurus soal kan ya, Pak? Enggak, itu hak siapapun untuk bicara. Tapi apakah memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Gede Pasek bahwa ada borok-borok yang bisa dikeluarkan menjadi penduduk? Enggak tahu, saya. Tanya sama dia. Kalau dari Demokrat sendiri, sudah kawatir tidak. Ada ketakutan itu sendiri, Mas Andi. Kenapa mesti takut? Kita, itu terserah masing-masing partai urus partai masing-masing. Kami urus Partai Demokrat, silakan partai lain mengurus partainya masing-masing. Tapi kan kalau Pak Anas ini kan alumni Demokrat gitu. Kalau sudah keluar dari Demokrat kan bukan lagi urusan Partai Demokrat. Anas Umbang Rindu mendekam di Lembaga Pemasarakatan Suka Miskin karena ia difonis bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wismatri Tambalang pada 2014 lalu. Sejumlah kader Partai Demokrat ikut terseret dalam kasus ini. Tim Liputan, MGN. Terima kasih.